Kitab Zefanya, Pasal 1 Inilah pesan yang diberikan Tuhan kepada Zefanya pada masa pemerintahan Yosia anak Amon, Raja Yehuda. Zefanya anak Kushi, Kushi anak Gedalia, Gedalia anak Amaria, Amaria anak Hiskia. Hari Tuhan untuk menghakimi manusia. Tuhan berkata, Aku akan memusnahkan segala sesuatu yang ada di bumi. Aku membinasakan semua manusia dan hewan. Aku membinasakan burung-burung di udara dan ikan di laut. Aku membinasakan orang jahat dan segala sesuatu yang membuat mereka berdosa. Aku menghapus semua manusia dari muka bumi. Demikian dikatakan Tuhan. Aku akan menghukum Yehuda dan semua penduduk Yerusalem. Aku akan membuang dari tempat itu tanda-tanda terakhir penyembahan Baal, imam-imam dan semua orang yang naik ke atap rumah untuk menyembah bintang-bintang. Orang akan melupakan semua imam-imam palsu. Ada orang yang berkata bahwa mereka menyembah Tuhan. Mereka berjanji untuk menyembah Aku. Tetapi sekarang mereka menyembah Dewa Milkom. Jadi, Aku akan mengusir mereka dari tempat itu. Beberapa dari mereka berpaling dari Tuhan. Mereka berhenti mengikut Aku. Mereka berhenti minta tolong kepada Tuhan. Jadi, Aku akan mengusir mereka dari tempat itu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah sebab hari penghakiman Tuhan untuk manusia sudah dekat. Tuhan telah mempersiapkan persembahan kurban dan telah memberitahukannya kepada para undangannya untuk bersiap-siap. Tuhan berkata, Pada waktu itu, orang akan minta tolong di pintu gerbang ikan di Yerusalem dan menangis di bagian kota yang baru. Mereka akan mendengar bunyi kehancuran bukit-bukit sekitar kota. Kamu penduduk di bagian terendah kota itu akan menangis sebab semua pedagang dan orang kaya akan binasa. Pada waktu itu, Aku mengambil lampu dan memeriksa seluruh Yerusalem. Aku akan menemukan orang yang merasa puas dengan jalan hidupnya. Mereka berkata, Kemudian orang lain menjara hartanya dan membinasakan rumah-rumahnya. Hari penghakiman Tuhan yang istimewa sudah dekat. Hari itu sudah dekat dan segera datang. Orang akan mendengar suara yang sangat sedih pada hari penghakiman Tuhan yang istimewa itu. Bahkan, tentara yang kuat akan menangis. Tuhan akan menunjukkan kemarahannya pada waktu itu. Hari itu adalah hari yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan. Hari kehancuran, hari kegelapan, dan hari yang mendung. Gelap karena awan tebal. Orang akan mendengar bunyi tanduk dan terompet dalam mempertahankan menara-menara dan kota-kota. Aku akan mendatangkan kesusahan kepada orang. Mereka berjalan seperti orang buta yang tidak tahu pergi kemana. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tumpah ke tanah dan tubuh mereka berserak seperti kotoran hewan di tanah. Emas dan perak mereka tidak mampu menyelamatkannya. Pada hari itu, Tuhan sangat kecewa dan marah. Tuhan akan membinasakan seluruh dunia. Ia akan membinasakan setiap orang di atas bumi. Tuhan akan membinasakan seluruh dunia. Terima kasih.